Halo Sobat Kaiju kembali lagi di dunia Kaiju Indonesia kali ini kita akan membahas salah satu film Godzilla yang tak jadi dibuat yaitu Godzilla versus gigamot di tahun 1991 rencana akan pembuatan film Bagan versus Motra tak jadi dibuat maka Koichi Kawakita dan Minoru Yoshida akhirnya membuat skrip Godzilla versus gigamot namun akhirnya Toho tak menyukai hal itu namun Toho akhirnya tertarik dengan rencana Godzilla versus Motra yang nantinya gigamot ini berakhir menjadi inspirasi Kaiju Batra gigamot sendiri adalah kembaran jahat motra larva yang menetas dari telur yang sama gigamot adalah motra mutan yang cacat akibat efek radiasi nuklir yang berasal dari sebuah pulau yang berisi limbah nuklir setelah menetas ia meninggalkan pulau yang sudah terkontaminasi itu satu yang terletak di laut selatan tempat ia menetas diketahui bahwa radioaktif gigamot menarik perhatian Godzilla dan mereka mulai bertarung di dekat pembangkit listrik kanto seorang wanita bernama mana muncul dan melakukan teleportasi di dalam tubuh gigamot dan mengambil kendali atas tubuhnya mana memerintahkan gigamot untuk menembakkan kaput asam yang merusak segala sesuatu di daerah itu dan membakar kulit Godzilla gigamot kemudian menyembur Godzilla dengan jaring-jaringnya dan mendorongnya ke laut gigamot kemudian naik ke pembangkit listrik tenaga nuklir dan membungkus dirinya sendiri dalam sebuah kepompong tampaknya ia berusaha untuk mendapatkan energi dari pembangkit listrik tenaga nuklir selama masa metamorfosis setelah gigamot melakukan ini mana berhenti mengendalikan perikannya tepat ketika pasukan GSDF memobilisasi pasukan baru dengan meriam Master Master itu menembakkan banyak freezer beam ke kepompong itu tetapi rencananya gagal saat gigamot tiba-tiba keluar dari kepompong itu dalam bentuk dewasa namun gigamot tidak diberi cukup waktu untuk menyelesaikan metamorfosisnya dan sayapnya pun belum sepenuhnya sempurna membuatnya tidak bisa terbang dan ia pun mulai pergi ke Tokyo kemudian Godzilla menghadapi gigamot untuk kedua kalinya di atami dia menembakkan atomic bread ke gigamot tetapi itu tidak membuat gigamot terluka melainkan malah energi nuklir dari atomic bread itu diserap sama gigamot membuat sayapnya menjadi sempurna setelah menyaksikan pertempuran itu murah kami menyadari bahwa gigamot pasti terbentuk dari paparan radiasi nuklir yang sangat ekstrim dan ia pun yakin dapat mengembangkan bakteri antibody yang dapat memisahkan radiasi dari bakteri mutan dalam struktur sel gigamot dan menetralkan kekuatan gigamot setelah itu manapun mampir ke tempat kerja murah kami dan ingin menggabungkan murah kami dengan motra sementara ia menggabungkan dirinya dengan gigamot namun motra menolak untuk menanggapi proses penggabungan itu murah kami kemudian menghabiskan dirinya dengan proyek bakteri antibody tersebut kemudian di daerah fuji gigamot meletakkan beberapa telur raksasa tiba-tiba Godzilla pun muncul tertarik oleh radioaktif gigamot dan bersiap untuk melawan gigamot lagi sebelum mereka bisa bertarung sebuah armada jet muncul dan menurunkan puluhan roket yang mengandung bakteri antibody yang baru saja diselesaikan murah kami kepada dua kaiju itu Godzilla tidak terpengaruh oleh roket tetapi gigamot melemah dan dibuat sangat rentan oleh bakteri itu tiba-tiba motra pun juga tiba dalam bentuk imago atau dewasa dan bergabung dengan mana dan siap untuk berperang dengan Godzilla motra menembakkan serbuk beracun yang melumpuhkan Godzilla di saat yang sama Godzilla pun menembakkan nafas atomnya dan mengenai motra menjatuhkannya ke tanah motra dan gigamot melakukan kontak mata dan motra pun langsung menyerang tanduk gigamot membuat gigamot berdarah darah itu nantinya meleburkan gigamot itu sendiri beserta telur-telurnya mana berharap bahwa motra mengandung sedikit bakteri bermutasi dimana nantinya akan menciptakan mahluk baru yang tidak akan terpengaruh oleh antibodi murah kami manapun berhenti mengendalikan motra dan muncul di depan murah kami untuk terakhir kalinya murah kami menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan cintanya kepadanya dan meminta agar dia membiarkan dirinya bergabung dengan motra mana menolak tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia akan bertemu seseorang seperti dia suatu saat nanti mana kemudian bergabung dengan motra lagi dan melanjutkan membungkus Godzilla dengan jaring-jaring seperti di motra versus Godzilla tahun 60-an motra kemudian mengambil bungkusan kepompong yang berisi Godzilla itu dan menyelam ke laut pembawa Godzilla bersamanya tak lama setelah itu pencarian di laut dilakukan sayangnya tidak ada monster ditemukan dan keduanya dianggap mati kisah ini nantinya menginspirasi film Godzilla versus motra di era Heisei sekian yang bisa kita bahas kali ini ingat jangan lupa subscribe beli ketanggapan kalian di kolom komentar dan klik tombol lonceng selamat menikmati